Intro Melonjaknya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan membuat tim Satpol PP kembali mengambil langkah tegas menindak para warga dan pelaku usaha yang membandel melanggar jam operasional Langkah tersebut diambil menindak lanjuti surat edaran Bupati Toraja Utara yang hanya memberikan batas jam operasional hingga jam 6 sore terhadap pelaku usaha seperti toko, kios, warung makan, kafe, warkop, pasar pagi, pasar sore, dan pasar bolu Sementara pasar subuh mulai buka pukul 11.45 malam sampai jam 6.00 pagi Melalui surat edaran Bupati tersebut proses belajar mengajar dari jenjang pendidikan TK sampai perguruan tinggi dilaksanakan secara dering karena belajar tetap muka ditunda sementara waktu Semua jenis angkutan umum dalam kota dan perdesaan serta angkutan sitor hanya bisa beroperasi sampai jam 6 sore dan bahkan warga yang kedapatan berkerumun di atas jam 6 sore dibubarkan Satpol PP Tim Satpol PP juga mensosialisasikan kegiatan di setiap rumah ibadah yang hanya boleh diikuti maksimal 30 persen jamaah dan harus menerapkan protokol kesehatan Sementara untuk kegiatan Rambu Tuka diberikan batas waktu sampai jam 12.00 siang dengan batas kehadiran tamu 25 persen Selanjutnya untuk kegiatan Rambu Solo sampai batas waktu jam 6 sore dengan batas kehadiran orang maksimal 25 persen Jadi mungkin seperti kemarin tindakan yang kami lakukan adalah mungkin kami memberikan sanksi administrasi kepada pelaku-pelaku usaha maupun tindakan tegas seperti tahun lalu yang kami lakukan adalah melakukan penyiraman terhadap tempat-tempat usaha yang belum tutup pada saat selesai nyamu personal maupun kepada masyarakat yang tidak memakai masker jika beraktifitas di luar rumah Mungkin seperti itu Dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan Widian, Jurnal TV, mengabarkan hai 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 selamat menikmati